Resep dan cara pembuatannya Pertama siapkan wadah, lalu masukkan 3 sendok makan gula pasir 1 butir telur utuh 1.2 sendok teh garam 1.4 sendok teh baking powder 1.4 sendok teh soda kue 1.2 sendok teh vanili bubuk Aduk merata Tambahkan 100 gram tepun terigu Aduk merata Kemudian tambahkan 150 ml air putih Kemudian aduk merata hingga semua bahan tercampur dengan baik Setelah tercampur dengan baik, tambahkan pasta pandang secukupnya Aduk merata hingga tercampur dengan baik Setelah tercampur dengan merata seperti ini, ini siap kita panggang Panggang di atas teflon yang sudah dipanaskan sebelumnya dengan menggunakan api sedang cenderung kecil Panggang hingga matang atau atasnya kering Ini sarangnya berbentuk dengan cantik Lakukan hal yang sama hingga semua adonan selesai kita panggang Langkah berikutnya, bentuk kue menggunakan cetakan pasta seperti ini Saya beri isian unti kalapa gula merah Untuk resep unti kalapa gula merah ada di link di atas, silahkan di klik Hasilnya secantik ini Kita lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai kita cetak Oh iya, untuk isiannya bebas ya Bisa menggunakan selai coklat atau buttercream, keju, meses, atau apa saja Tergantung dari selera masing-masing Setelah selesai dibentuk, ini kuenya sudah siap kita nikmati Ini hasilnya, satu resep menghasilkan kurang lebih 25 biji dengan ukuran kecil seperti ini Ini cantik sekali, rasanya juga sangat enak, manisnya juga sangat pas Coba kita lihat bagian dalamnya Sarang kuenya terbentuk dengan sempurna Ini cantik sekali Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum